Menjaga situasi keamanan ketepi pada masyarakat adalah hal yang kuancis Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 Kalau ditanya kenapa patroli? Patroli merupakan salah satu cara Gak ada, cek gak ada Kita kapasitasnya kalau kita berbicara cek Itu kan mendetail ya apa-apa Kita hanya memastikan bahwa situasinya aman Itu konsepnya patroli, gitu aja Makanya saya tahu, sudah buat berdaya Terima kasih Terima kasih Jadi, kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan Apa yang menjadikan kita Polresta Anggota ada pada lokasi tersebut Namun pagi ini saya akan menjelaskan secara terperinci Bahwa undang-undang nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertugas menjamin keamanan ketertiban masyarakat Melindungi pengayom dan pelayan masyarakat Serta penegakan hukum Dan salah satu dari cara berpindah ke polisian adalah patroli Jadi keberadaan anggota kami di sana adalah patroli Dan jika mempertanyakan kenapa ada dokumentasi foto SOP kami bahwa setiap penugasan anggota wajib Memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto Kemudian, kenapa di lokasi itu akan kami sampaikan pada pagi hari ini Namun demikian sebelumnya kami menjelaskan bahwa Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Mengatur juga mengenai kehidupan berpolitik terhadap anggota Polri Saya tegaskan bahwa Polri netral Tidak ada dalam ikut berkontestasi atau keperbiayaan terhadap pihak manapun Yang berada dalam kontestasi pemilu tahun ini Atau dalam pemilihan umum Bahwa Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 28 Mengatur secara tegas bagaimana Polri bersikap netral dalam kehidupan politiknya Dan tentunya Polri tidak memanfaatkan hak untuk memilih dan dipilihnya Sudah jelas, ini mendasari semua langkah kami Polri Saya tegaskan bahwa Polri dalam hal ini Polri dan Surakarta Netral tidak ada keperbiayaan manapun Ada peminjadian kemarin, saya akan menyampaikan foto-foto yang lainnya Yang membuktikan bahwa Foresta Surakarta melaksanakan kegiatan yang sama di tempat yang lain Dalam frame yang sama Bisa rekan-rekan lihat kantor-kantor ini Atau foto-foto ini berbicara Bahwa foto-foto ini juga menampilkan kegiatan anggota Di tempat-tempat, di objek-objek, di kantor-kantor lain Kantor-kantor parpol lain Dan kami telah menyandangi 18 parpol peserta pemilu di Surakarta Bukan hanya kantor-kantor DPJ parpol Tapi kami juga mendatangi KPU dan Bawaslu Serta objek-objek lain yang menurut pertimbangan kepolisian Wajib kami datangi untuk memastikan situasi aman Tidak ada intervensi apapun dari kami Polri terhadap siapapun yang berkontestasi di pemilu Kehadiran kami adalah representasi negara yang menjamin keamanan ketertiban masyarakat Tidak ada hal-hal lain atau interes lain kami terhadap situasi ataupun konstelasi politik yang ada Bisa rekan-rekan lihat dan saksikan Foto-foto yang saya tampilkan ini adalah foto-foto di lokasi-lokasi Yang kami rekam yang kami dokumentasikan sebagai bukti bahwa kami bekerja Dan dokumentasi ini menguatkan standar operasional prosedur kami dalam bidang pelaporan Yang mendasari pelaksanaan atau hasil laporan pelaksanaan tugas seluruh anggota Yang melaksanakan tugas bidang apapun Dan mereka rekan-rekan ketahui bahwa saat ini sudah bergulir operasi Manta Bata Seperti bandengan yang saya kenakan di kiri ini adalah menandakan operasi telah bergulir Artinya seluruh langkah anggota, seluruh SOP yang kita laksanakan berkaitan dengan operasi Manta Bata Ini merupakan hal yang sudah menjadi tataran yang diatur oleh undang-undang Sekali lagi saya jelaskan bahwa Polri neutral Foresta Surakarta netral Tidak ada keperbiayaan kepada pihak manapun yang berkontestasi dalam pemilu Kehadiran kami memastikan seluruhnya aman Tidak ada gangguan apapun Demikian Jika beliau yang menyatakan merasa ada intervensi Saat ini sampai dengan detik ini Saya tidak memahami intervensi seperti apa Karena sekali lagi saya jelaskan kehadiran polisi adalah untuk berpatroli Dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut Artinya kehadiran anggota kami Polri Memastikan bahwa situasi Sekitarnya situasi kantor tersebut dalam keadaan aman Tidak ada intervensi apapun Apalagi arahan-araan tertutup tidak ada Yang ditugaskan kepada anggota adalah melaksanakan patroli untuk memastikan semuanya aman Dan mereka akan memberikan laporan hasil penugasan Apa yang mereka laporkan seluruhnya tertulis Dan bisa dipertanggungjawabkan Dan tentu penegasan terkait dengan kantor-kantor yang bisa bagi itu sendiri Selanjutnya bagi ini Gimana aja tadi? Saya ulangi 18 parpol Seperti saya berikan contoh tadi Foto-foto yang sudah saya ambil dan dokumentasikan kepada rekan-rekan Ini adalah beberapa kantor Yang seluruhnya adalah DPC-DPC Parpol peserta pemilu yang berada di Surakarta Atau wilayah hukum Surakarta Di samping para kontestan pemilu Kami juga menyambangi kantor pelaksana pemilu Yaitu Bawasu dan KPU Di samping itu objek-objek penting lainnya Yang mempunyai menurut pertimbangan kami Perlu dilakukan patroli Untuk memastikan keamanan kami akan jalani Seperti kita ketahui Solo merupakan kediaman kepala negara Itu merupakan objek vital Yang juga wajib selalu kita pastikan keamanannya Ada objek-objek lainnya Tokoh-tokoh lainnya Yang menurut pertimbangan kami Wajib hukumnya untuk kami pastikan seluruhnya aman Pun demikian dengan masyarakat secara keseluruhan Kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri Akan kita hadir di sana untuk memberikan pelayanan pengamanan Dan saat masyarakat beristirahat pun Konteks patroli tersebut tetap berjalan Tidak ada frase spesial mendatangi tempat yang tentu Dengan maksud tentu tidak ada Saya tegaskan bahwa itu semata-mata patroli Yang merupakan standar operasional prosedur Salah satu cara berpindah Polri Dalam menjamin keamanan ketertiban masyarakat Dan penilaian tidak wajar yang disampaikan beliau Terlalu lama berada di lokasi kantor tersebut Yang pertama kebetulannya sebenarnya Prosedur sebenarnya untuk komunikasi dengan kantor tersebut bagaimana Dan karena posisi itu kosong Harusnya ada pemberitahuan atau komunikasi Kepada petugas yang ada di kantor tersebut Untuk poin pertama silakan dikonfirmasi ke beliau Poin kedua ada dan tidak ada Kami tetap akan melaksanakan patroli Karena seperti rekan-rekan ketahui pada gambar tersebut Gambar tersebut juga menyatakan Tidak ada personil dari kantor itu yang ada Kami tidak terpengaruh karena tujuan kami adalah Untuk menjamin keamanan Sekali lagi untuk poin pertama silakan disampaikan ke Pemberi pernyataan Seperti apa yang dimaksud Karena tidak ada maksud kami seperti itu Seluruhnya sudah saya jelaskan bagaimana Standar operasional prosedur polisi Untuk melaksanakan patroli Poli bekerja berdasarkan atas undang-undang Undang-undang yang kami laksanakan Mendasari tugas kami yang berjalan Sehingga jika memang itu Kembali kepada persen silakan dikonfirmasi kepada Pembuat pernyataan Dan pernyataan Pak Ruti yang menyatakan Sebelumnya belum pernah ada kedataan polisi disitu Baru kali ini untuk bagaimana? Tidak apa-apa silakan dikatakan Kami melaksanakan patroli Semenjak polisi ada Patroli merupakan salah satu tugas kami Jadi mungkin karena belum pernah ketemu Mungkin baru kali ini tidak ada masalah Silakan disampaikan ke beliau Ini merupakan tidak lanjut kami untuk memastikan kepada masyarakat Untuk menjelaskan kepada masyarakat Jika ada berita yang beredar mengenai Hal-hal yang diduga Kediraan-kediraan kami Kami sudah luruskan dan kami sudah jelaskan Kenapa kami ada disitu Dan kami sudah sertakan bukti-bukti yang lainnya Di tempat yang lainnya Bahwa kami menjamin amanan ketertiban masyarakat Surakarta Kalau kami merupakan penanggung jawab Keamanan wilayah hukum Polres wilayah hukum Surakarta Sehingga wajib bagi kami untuk memastikan Adapun jika beredar berita-berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Masyarakat bisa mengacu kepada apa yang saya santikan pada pagi hari ini Sehingga sangat jelas Kami netral Kami tidak kebegian kepada manapun Kegiatan-kegiatan kami adalah kegiatan-kegiatan yang dijamin oleh undang-undang Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah standar operasional prosedur Polri Yang sudah diatur oleh aturan-aturan Yang telah ditetapkan oleh lembaga Polri Untuk dilaksanakan sampai dengan tingkat terbawahnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!